I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago Muhammad Leslar Alfati Bilar, bocah satu tahun putra pasangan artis Lesti dan Bilar, terlihat keren baru-baru ini di atas panggung televisi Aksi mengemaskan dari BBL itu membuat panen pujian dari masyarakat yang menyaksikan aksi si kecil Bahkan, tidak sedikit dari sahabat Lesti yang ikutan berkomentar Namun, komentar menohok mendadak saja datang dari salah satu artis senior yang bikin Lesti kecewa Pasalnya, nada nyinyir itu membuat Lesti Kejora sedih Suami dari penangdut senior itu malah berkata lain hingga membela Lesti Kejora Kejadian apa yang tengah terjadi? Berikut ulasannya dalam Fiternik News Update kali ini Baru-baru ini, BBL tampil di televisi MNCTV Aksi kocak dan mengemaskan diperlihatkan oleh BBL Saat itu, terlihat menunjukkan wajah bingung karena melihat banyak orang di sekitarnya Meski begitu, Lesti tampak mengajarkan putranya untuk cium tangan para host Wajah BBL terlihat takut karena melihat orang yang sebelumnya belum pernah dilihatnya Hal itu membuat dia memilih berdekatan dengan ibu dan ayahnya Untuk membuat BBL merasa nyaman Demian Aditya terlihat mengajak sang bayi bermain sulap Kemudian tak lama muncul permen lollipop Bayi lucu itu juga diminta Demian untuk meniup tangannya yang dikepalkan Alhasil, bikin BBL terkejut Hingga aksi kocak dari BBL ketika didatangi oleh Master Limbat Yang bikin semua orang tertawa Beragam komentar datang dari warganet hingga sederetan artis selebritas tanah air melihat video itu Namun yang membuat Lesti Kejora kaget adalah sebuah komentar Dari salah satu senior dangdut Dewi Persik Komentar yang menohok itu lantas membuat mantan suaminya Beri pembelaan kepada Lesti Kejora Tak hanya itu saja Ia pun meminta Dewi Persik untuk tidak berbuat seenaknya kepada semua orang Termasuk kepada Lesti Kejora Namun unggahan tersebut rupanya menjadi perbincangan netizen Banyak netizen yang dibuat salah fokus dengan penyakit yang satu ini Dan ternyata berhubungan dengan bentuk tubuh dari Lesti Kejora yang tak juga berubah Meski sudah menikah dan memiliki anak Badan Lesti Kejora tak ada bedanya seperti masih gadis SMP Dalam video yang diposting oleh Rara Lida Mereka berdua tampak asik berjoget setelah lelah berolah raga Postingan dari Rara Lida itu langsung menuai sorotan netizen Banyak netizen yang salah fokus melihat bentuk tubuh Lesti Kejora yang sangat kecil dan kurus Tidak sedikit dari mereka yang penasaran dengan berat badan dari Lesti Kejora Yang ternyata hanya 35 kilogram saja Lesti Kejora kayak cewek belasan tahun masih SMP Masya Allah Banyak turingan miring dari haters kepada Rizky Bilar yang tidak memperhatikan bentuk fisik dari istrinya sendiri Tak hanya itu saja Rizky Bilar juga mengungkapkan tersebut tak pernah dipakai dirinya oleh karena Rizky Bilar mempertimbangkan untuk mengecek apakah tudingan DP dengan penyakit analoksia itu dituduhkan kepada Lesti Kejora Kejadian hari ini menuai ragam komentar dari netizen Udah bagus dedek itu kurus daripada gembrot Cuman Lesti itu gak mau pakai baju Seksi dedek itu capek kerjanya Banyak udah bikin konten terus ngurus anak Ngurus suami dan gitu Dia latihan dulu tangkis pulang malam Dia tidur kurang karena sibuk Walaupun makan banyak Gak mungkin gemuk karena capek Biarin mau kurus mau gemuk Hak dedek yang penting cantik Di sisi yang berbeda Ungkapan rasa rindu dari ayah Kejora atau Endang Mulyana hari ini di Cianjur Selatan Membuat semua warganet yang menyaksikan tayangan live tersebut dibuat ikut merasakan Hal yang sama dengan Endang Mulyana Dari ragam komentar yang telah dituliskan oleh warganet itu Adalah sebuah bukti bahwasannya Fans dan para penggemar Rizky Bilar dan Lesti Kejora Memiliki perasaan yang sama Tentang keberadaan dari Endang Mulyana di Cianjur Apalagi saat ini Memang unggahan kemesraan dari mereka Tidak dipublis di media sosial Hanya memperlihatkan Dari kegemasan Baby Leslar Itulah yang membuat Ungkapan rasa rindu dari Endang Mulyana hari ini Meluap di laman media sosial Sudah lama Endang Mulyana tidak bersilaturahmi dengan anak dan menantunya Sebuah kabar yang mengharukan dari Ayah Kejora ini Menuhai reaksi dari warganet hari ini Aku senang mendengarkan Ayah Kejora Dede semoga sehat selalu Terus bekerja Jangan dipaksakan Aku takut dengar kabar yang tidak baik Tentang Dede Lesti Yang dituding penyakit oleh DP Apalagi saat ini Aku senang melihat Banyak orang yang masih sayang kepada Dede Lesti Aku sangat bangga sekali Ayah Kejora sehat-sehat selalu Dan senang mendengarkan kabar yang bahagia ini Semoga keluarga besar kalian Diberi kesehatan dan rezeki yang lancar Untuk Baby Leslar Semoga cepat besar Dan tambah kasep dan ganteng Ragam komentar yang telah dicuitkan di berandalaman media sosial hari ini Memberikan bukti bahwasannya Idola kita semua Rizki Bilar dan Lesti Kejora Masih didukung dan disupport sepenuhnya Oleh para penggemarnya Lesla Lover Hingga hari ini Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir Dari sang idola kita semua Rizki Bilar dan Lesti Kejora Amin Allahumma amin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Vieternik News Update selanjutnya Salam Terima Kasih Terima Kasih